Komisi D-DPRD Kabupaten Madiun mensidak satu persatu proyek fisik yang berkaitan dengan layanan kesehatan diantaranya Puskesmas Kare, Balai Rejo, dan Gedung Public Safety Center atau PSC. Ketua Komisi D-Mas Hudi mengingatkan kepada kontraktor pada tahap awal pekerjaan agar memperhatikan kualitas pekerjaan dan tidak asal-asalan. Komisi D-DPRD Kabupaten Madiun melakukan inspeksi mendadak atau sidak proyek renovasi 3 Puskesmas. Dengan didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Sulistio Widiantono dan sejumlah pejabat Dinkes, Komisi D meninjau satu-satu pekerjaan fisik yang baru berjalan sekitar satu bulan tersebut. Ketiga Puskesmas yang disidak oleh agota DPRD tersebut yakni Puskesmas Kare, Puskesmas Belai Rejo, dan Pembangunan Public Safety Center atau PSC, Puskesmas Klamas. Saat ini ketiga proyek tersebut sedang dalam tahap pekerjaan tembok atau bangunan. Diketahui dari segi progres pengerjaan, ketiga proyek tersebut telah melampaui target yang ada. Pembangunan Public Safety Center atau PSC Puskesmas Klamas, 3% lebih cepat dari target. Gedung Ponet Puskesmas Kare, 7% lebih cepat, dan Gedung Ponet Puskesmas Belai Rejo, 10% lebih cepat dari target. Ketua Komisi DPRD Kabupaten Madiun Masyudi mengatakan, meskira terata pekerjaan proyek fisik renovasi Puskesmas di tiga titik mengalami surplus pekerjaan, namun pihaknya meminta kepada pelaksana untuk benar-benar memperhatikan kualitas pekerjaan. Khususnya pada bagian fondasi dan konstruksi baja. Pasalnya bangunan yang akan digunakan untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat tersebut berada di pinggir jalan raya, maka jika ada gedaraan muatan berat melintas, pasti bangunan akan goyang. Dari skedul, ada yang naik 3%, ada yang 7%. Ini sudah melapai berapa persen, mas? Ini 10%. Ini lebih cepat ini, dibanding dua lokasi tadi. Tapi, kata-kata sudah naik dari skedul yang ada. Kalau dari kualitas pekerjaan? Kalau kualitas, hanya sejak perapian saja, mas. Mungkin untuk nanti finishing-nya dirapikan. Karena ini masih lama, masih baru. 40% lagi. Pengawasan dari DPRD selanjutnya apa saja, Pak? Nanti kalau sudah mulai pasang atap, kita lihat lagi. Kita ingin tahu konstruksi baja-nya nanti. Ya, konstruksi baja-nya karena dekat jalan raya ini. Karena kalau ada umatan kan digoyang. Kalau kondisi baja tidak bagus, kita khawatir. Kalau kondisi untuk seluruh daya kerja, itu tidak masalah. Setiap pekerjaan sudah ada pengawasnya. Selain itu, kita dari PPK, PPTK itu juga mengawasi ini. Jadi, selain itu juga PUU juga mengawasi. Jadi, yang mengawasi tidak hanya pengawas saja. Kita juga sampai ke mana. Tapi soal teknis kan memang pengawasnya. Kita juga tidak begitu dong mengenai masalah. Tapi kita tetap lalas. Ini rencana digunakan untuk gedung apa, Pak? Ini PONET. PONET ya? Iya. Kalau gedung yang lama nantinya? Ini belum ada gedung yang lama. Ini gedung yang lamanya itu ya dibongkar ini. Gedung yang lama-nya itu ya dibongkar ini. Oh, gitu. Gedung lamanya PONET-nya ini terus dibongkar, dibangun yang seperti ini. Kalau yang dikaris sama LAMS tadi, Pak? Kalau yang karis sama PONET ya. Kemudian yang dilames itu, apa nama? PSC. Public Safety Center. Itu adalah, nanti PSC itu digunakan untuk, Kita kan rawan, daerah rawan kecelakaan ya. Itu nanti, dari situ nanti kita akan terkoneksi dengan seluruh Jawa Timur Atau juga seluruh wilayah Jawa Tengah, Diy juga. Di mana kalau kita ada kecelakaan, misalnya ada hal-hal yang perlu dilaksanakan Mengenai masalah emergensi di kesehatan itu, kita sudah terkoneksi. Jadi misalnya kalau ada kecelakaan yang perlu bantuan, Di mana rumah sakit sini juga bisa, nanti PSC itu bisa terkoneksi dengan, Misalnya dengan rumah sakit rujukan, misalnya kalau di Jawa Timur dengan Karaminjangan, Kalau di Jogja dengan Tarsito, ini sana sudah bisa jawab. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan atau Dinskes Kabupaten Madiun, Sulis Tio Widiantoro mengatakan, Sebagai dinas pengguna anggaran juga akan melakukan pengawasan dan pemantauan pekerjaan. Di samping ada PPK, sebagai pengawas teknis lapangan, pengawasan dari internal akan dilakukan. Namun secara teknis tetap pengawas gedung ponet kare dan belerijo. Sulis menjelaskan, terkait fungsi gedung layanan kesehatan public safety center atau PSC di Keluruan Kelames, Kecamatan Madiun, Yakni akan mengkoneksikan dengan rumah sakit besar di Jawa Timur, bahkan Jawa Tengah, Guna mempersingkat proses perujukan saat keadaan gawat darurat. Diketahui proyek renovasi gedung puskesemas belerijo dikerjakan oleh CV Mitra Taruna dengan nilai kontrak Rp 1.161.000.000.000.000. Dana proyek renovasi gedung puskesemas kare dikerjakan oleh CV Kans Kontraktion dengan nilai kontrak menilai Rp 1.196.668.000.000, kedua paket pekerjaan tersebut bersumber dari dana alokasi khusus tahun 2022. Sedangkan pembangunan gedung PSC atau Public Safety Center di Kelurahan Kelapes dikerjakan oleh CV Rega Satria Jaya dengan nilai kontrak Rp1.259.160.000 Proyek ini bersumber dari Dana Insentif Daerah atau DID tahun 2022 Tova Pradana, JTV, Madiun